Halo guys, balik lagi bersama dengan gue, Bang Jureview Di video kali ini mungkin agak sedikit singkat dan juga nggak biasa ya Karena di video kali ini, gue pengen ngebahas mengenai salah satu tablet andalan gue yang gue pake untuk editing video ini Dan ini adalah iPad Pro M1 Untuk varian yang gue punya ini yaitu yang varian 11 inci dengan memori internal 256GB Dan di video kali ini, gue pengen ngetes benchmark dari si iPad Pro M1 ini Nah, di video kali ini, gue bakal coba dengan 3 benchmark andalan gue yaitu Antutu, Geekbench dan juga 3DMark Dan kira-kira berapa skor yang bisa didapat oleh iPad Pro M1 dengan 3 benchmark tersebut So, buat kalian penasaran nama jawabannya, kita langsung aja masuk ke video benchmarknya Oke, sekarang pertama-tama kita bakal coba dulu nih, si iPad Pro M1 ini menggunakan aplikasi Antutu benchmark Di sini untuk pengetesannya, gue coba sekali aja di setiap aplikasi Dan untuk lebih lanjutnya lagi, bakal gue bahas di video review dari iPad Pro M1 ini Nah, sekarang kita langsung aja mulai dari Antutu benchmark dulu Dan setelah gue tes si iPad Pro M1 ini, Antutu benchmark dari iPad Pro M1 ini berhasil dapetin skor 1.071.000 Skor ini merupakan skor tertinggi yang pernah gue raih selama gue pake Antutu benchmark Dan dengan skor segini, kayaknya gue mulai dapet gambaran deh mengenai performanya si iPad Pro M1 ini Untuk rinciannya sendiri, di sini kalian bisa lihat untuk CPU-nya berhasil dapetin skor 267.000 GPU 538.000, memory 160.000, dan yang terakhir yaitu user experience-nya 104.000 Skor ini kalau gue liat emang lebih tinggi ketimbang iPad Pro 2020 yang sempet gue pake kemarin itu Dimana iPad Pro 2020 cuma bisa dapetin skor sekitar 700.000-an aja Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Geekbench Dan setelah gue jalanin aplikasi Geekbench di iPad Pro M1 ini Tablet ini bisa ngasilin single core 1.717 poin Dan 7.300 untuk multi core-nya Ini lagi-lagi lebih tinggi ketimbang iPad Pro 2020 Dimana iPad Pro 2020 cuma bisa dapetin single core di 1.100 Sedangkan untuk multi core-nya cuma di angka sekitar 4.600 Dan gak cuma itu aja, yang terakhir kita tes nih Buat kalian yang suka pake buat gaming Di sini gue udah tes dengan aplikasi 3DMark Wildlife Stress Test Nah, di stress test ini jadi iPad-nya tuh bakal dipaksa untuk ngejalanin scene selama 20 kali Dan dengan stress test ini bakal ketahuan nih Kira-kira iPad ini tuh se-stabil apa sih kalo seandainya dipake untuk gaming Dan setelah gue tes, si iPad Pro M1 ini berhasil dapetin skor yang menurut gue cukup bagus Dimana iPad ini berhasil dapetin stability sampai 82.5% Untuk FPSnya sendiri disini paling rendah yaitu 53 fps Sedangkan titik tertingginya iPad ini berhasil dapetin 173 fps Nah, jadi tadi adalah kumpulan benchmark dari iPad Pro M1 ini Dan true experience-nya bakal gue ceritain lebih lanjut di video review si iPad Pro M1 ini Tapi gue pengen kasih tau dulu buat kalian semua Kalo gue itu bakal ngedit sepenuhnya di iPad Pro M1 ini Dan gimana rasanya ngedit di iPad Pro M1 ini Bakal gue ceritain juga nanti di video reviewnya Tapi untuk spoiler aja, gue udah tes beberapa game di iPad Pro M1 ini Seperti PUBG Mobile dan juga Genshin Impact Dan 2 game tersebut bisa dimainin di grafik rata kanan dengan lancar dan tanpa kendala sama sekali Untuk frame drop-nya pun selama gue main itu masih minim Tapi gue jujur belum coba si iPad Pro M1 ini untuk gaming dengan durasi yang lebih lama lagi So, untuk lengkapnya kalian tungguin aja video review dari iPad Pro M1 ini Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe, bye-bye Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton!